Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan fonis terhadap lima terdakwa pembunuhan tingkat pertama Brigadir J termasuk Ferdi Sambo yang difonis hukuman mati. Keputusan tersebut mendapat berbagai reaksi dari masyarakat termasuk Nikita Mirzani yang disebut-sebut berlindung di bawah kuasa Sambo dalam rekaman siaran langsung yang diunggah akun Instagram at Dori garis bawah Dori garis bawah Nyinyir. Nikmir Sapaan Akrab Nikita Mirzani melakukan siaran langsung saat jamuan makan. Nikmir kemudian mengingatkan keluarga Brigadir J untuk menerima saja semua keputusan Hakim daripada terus menuntut hukuman yang lebih berat. Gue cuma berpesan kepada kedua orang tuanya Yosua sudah ikhlaskan-ikhlaskan jangan kau terus dendam dalam hatimu Yosua juga tenang di surga, ujar Nikmir. Ikhlaskan saja sudah mau berapapun harusnya yang diketok sama Hakim sudah ikhlaskan saja. Sambungnya menyiratkan bahwa tampaknya siaran ini direkam ketika para terdakwa baru dituntut oleh jaksa penuntut umum, JPU. Nikmir percaya bahwa terdakwa akan merenungkan kesalahan mereka dalam hidup mereka di dalam penjara. Oleh karena itu mendorong hukuman mati terhadap terdakwa termasuk Sambo akan meredakan luka hati keluarga Yosua. Tidak mungkin juga mereka yang di dalam penjara itu tidak meratapi apa yang mereka lakukan tidak mungkin lah, kata Nikmir. Jangan ujuk-ujuk juga anaknya ditembak mati berarti orang ini harus mati juga berapa orang yang mau kau bikin mati memangnya. Lanjutnya, Nikmir bahkan menilai bisa jadi keluarga Yosua yang akan malu jika semua motif dibalik kejadian keji ini terungkap. Hal itu diduga terkait dengan alasan perselingkuhan antara Yosua dan Putri Chandrawati yang disebutkan jaksa. Kalau saja pemerintah itu berani mengeluarkan semua yang terjadi atas pembunuhan Yosua bisa jadi berbalik bisa jadi keluarga Yosua yang malu Tuhan masih menutupi aibnya, tandasnya. Sementara itu video tersebut juga mengklaim Nikmir membantu Sambo mengajukan banding atas hukuman mati. Tak sedikit pula yang akhirnya mengaitkan isu bahwa Sambo menjadi pendukung Nikmir dalam berbagai kasus hukum sepanjang karirnya. Pesan Nikita Mirzani untuk kedua orang tua Alem Yosua ikhlaskan jangan ada denda mauloh aja maha pemaaf, tulis pemilik video. Reactime sama dengan 0.8s lebih besar dari Nikita berharap Ferdi Sambo ajukan banding dan tidak dihukum mati. Karena orang pasti ada tobatnya. Sontak warganet meramaikan video itu dengan kecaman terhadap Nikmir, tak sedikit yang akhirnya mengaitkan dengan isu bahwa selama ini Sambo adalah backingan Nikmir dalam berbagai kasus hukumnya. Minta Sambo ajukan banding. Setelah sudah banding dapat hukuman ringan abis itu keluar dari sel, biar lo bisa jadi cepu lagi. Iya Han. Paham saya, sindir warganet. Misal nih ya? Misal doang. Anaknya dia yang mati ditembak. Di fitnah pula. Kira-kira dia ikhlas gaya?